Rabu pagi 2 Agustus 2023, Presiden Jokowi Dodo menghadiri pembukaan gelar batik Nusantara di Senayanpak, Jakarta. Tidak hanya menghadiri, Presiden Jokowi juga sekaligus meresmikan pembukaan gelar batik Nusantara. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa batik tidak hanya sebagai karya adil luhur bangsa Indonesia, tapi juga merupakan lapangan kerja bagi banyak orang. Oleh karena itu, Presiden berharap perputaran industri batik setelah pandemi COVID-19 bisa lebih cepat lagi. Bapak-Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengrajin batik, kepada desainer batik, kepada pengusaha batik, kepada para pecinta batik, kepada para pemakai batik yang selama ini terus dan telah berkreasi, menciptakan, dan memproduksi, dan menggunakan batik batik sebagai karya adil luhur bangsa kita Indonesia. Batik sangat istimewa, tidak saja karena keindahan, tetapi juga karena makna-makna filosofinya. Batik adalah wajah kita, batik adalah kehormatan kita, dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak, jutaan orang bekerja di industri batik kita, dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Pembukaan gelar batik Nusantara juga dihadiri oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo, istri Wakil Presiden Ibu Wuri Maruf Amin, Menteri Perindustrian Menparekraf, dan Sekretaris Kabinet.